Intro Kembali rakyat bersuara Saya lanjut ke Bung Henry sedikit Bung Henry tadi senyum-senyum aja Ngeliat B.B. Haikal bicara Kayaknya satu frekuensi Jangan-jangan udah siap menjadi Polster istana Nanti saya, oke silahkan Kenapa gue jadi disana Surveyor istana Tadi ada yang belum tuntas Bung Aiman juga bilang Ya kan dari dulu seperti itu Pak Prabowo sebelum Diputuskan jadi pemenang Memang begitu karakter dan sifatnya Maksudnya apa nih? Ya merangkul Mengajak semua orang untuk membangun Dan jangan lupa Kalau pikiran kita oposisi Bertentangan nih Berarti ngelawan pemerintah Ya belum tentu Belum tentu oposisi seperti itu Dan belum tentu juga koalisi berarti ikut Manut Dan saya sudah jelaskan tadi Yang koalisi pun bisa mengkritik pemerintah Artinya Tapi aman Kalau ngkritik takut nanti Ada laporan-laporan Kayak Bung Haris Asar Bung Refli Beliau kan bukan orang partai Yang orang partai kan berada di dalam Berarti berada di dalam Tidak harus ikut apa semua kata pemerintah Itu loh Yang mesti gitu Kan contohnya udah ada Ibu Tapi di masa Tadi disampaikan Di masa Pak Prabowo Kritik akan aman Itu kan pertanyaan dari Bung Refli Kira-kira Bung Mbak B bisa jawab Kedepan kira-kira seperti apa nih Karakter Pak Prabowo Lihat dari rekam jejak Kalau kata Temannya Pak Refli Lihat dari rekam jejak Selama ini Pak Prabowo Bagaimana rekam jejaknya Adakah dia pernah Di dalam masa ini Ada pernah beliau Menyakiti orang Ada pernah beliau Berlaku kasar kepada orang Ada pernah beliau Begitu Justru Justru Kalau kita pengen urut-urut Yang paling banyak di Zolimia Beliau itu Jangan pakai mic Kalau pakai mic nanti Ada laporan lagi Justru beliau Yang paling banyak di Zolimia Yang paling banyak di fitnah Yang paling Ya ya beliau itu Yang saya mau bilang sekali lagi begini Maksudnya Pak Prabowo Lebih banyak di fitnah Dan lain sebagainya Yang saya mau Garis bawahi Apa yang Bung Aiman katakan tadi Gini Sejak dulu Beliau itu selalu bilang Mari membangun Bangsa bersama Sejak dulu beliau bilang Bahkan Belum ada kontestasi juga Pak Anies adalah putra Terbaik bangsa Pak Ganjar adalah putra Terbaik bangsa Itu kata Pak Prabowo Sebelum acara debat Yang kemudian dibalas Dengan 11 dari 100 Dibalas dengan 5 Dibalas dengan HAM Begitu loh Itu balasan dari 01 dan 03 Tapi apa yang beliau katakan Kalau ini agak fitnah sedikit Justru Pak Prabowo Yang tidak legowo Habis debat Dia kemudian ngomong Di beberapa tempat Enggak juga Soal perilaku 01 Enggak juga Enggak juga Awalnya Itu kan faktual Justru dia yang tidak legowo Ketika berdebat Head to head Kalah Ya kan Face to face Tidak kuat Dia ngomong Di depan masanya Macem-macem Coba lah You check it Yes Gini-gini bang Saya ikutin Kata demi kata Bukan sebuah Itu bukan gak legowo dong Itu kan dia bilang Saya Diberi nilai buruk nih Itu kan biasa aja Enggak usah diambil hati juga Enggak usah bawa peran juga Jadi intinya adalah Beliau berkarakter Dari dulu Berkarakter itu penyatu Jangan diambil hati juga Dari dulu beliau Berkarakter penyatu Dari dulu Beliau berkarakter itu Yang merangkul Dari dulu beliau berkarakter Ingin membangun Bangsa sebaik-baiknya Dari dulu yang selalu diucapkan adalah Saya akan tersenyum Dipanggil Tuhan Ketika saya berhasil Membuat rakyat Indonesia Tidak ada yang takut Tidak ada yang lapar Itu yang beliau katakan Tidak ada yang takut Tidak ada yang lapar Itu disampaikan Baik Pak Prabowo Kapan dia bilang Tidak ada yang takut Tidak ada yang lapar Penting loh itu dicatat tuh nanti Supaya saya tidak Tolong Pak Prabowo Jangan dikoreksi Omongan Mbak B.H.K Ini penting soalnya Supaya saya tidak Supaya saya tidak Terlalu mengajarkan orang lain Carilah Carilah fakta itu di sosial media Masih beredar kok Masih beredar kok Kita cari di sosial media Pak Prabowo Prabowo Subianta mengatakan Jangan takut rakyat Indonesia Termasuk Takut mengkritik Jangan takut mengkritik Mudah-mudahan ya Tidak diculik Silahkan Mbak B Ada komentar tadi Jadi Udah Yakin udah Enggak Ini gak apa-apa Jadi gini Kalau saya melihat hari ini Tentang koalisi Kemudian banyak partai-partai politik Masuk ke koalisi Saya rasa gak perlu Rocket Science juga Untuk menjelaskan itu Bang Aiman Waktu September 2023 Pada saat Koalisi Perubahan Kocar Kacir Nasdem Dengan PKB Kemudian Ini kan kabarnya begitu ya Nanti diceritakan lagi Sama Bang Refli Kemudian memastikan Bahwa Caimin adalah Wakilnya Anies Baswedan Secara politik Sebagai pengamat Saya menilai Secara Elektoral Gerakan perubahan Kocar Kacir di hari itu Karena? Karena gak ada Oposisi saat itu Partai oposisi Yang berhasil ikut Presiden Pilpres secara signifikan Kenapa saya katakan demikian? Nasdem kan naik tinggi PKB tinggi Bentar Yang saya bilang Oposisi Bukan Nasdem kan ada Pemerintahan Oke Oposisi itu kan PKS dan Demokrat kan Iya Dua-duanya secara signifikan Tidak bisa ikut Pilpres Seperti yang kemarin Kenapa saya katakan demikian? Karena Nasdem dan PKB Sudah cukup Tidak perlu PKS Makanya kalau kita ingat Pada saat deklarasi Di Surabaya Gak ada PKS Iya Nah sejak saat itu Sebetulnya Secara elektoral Gerakan perubahan Sudah selesai Siapa yang bikin selesai? Ya terserah aja nanti Teman-teman Oh Anda sudah membaca Sejak awal itu? Karena Nasdem dan PKB Cukup suaranya Sudah cukup suaranya Dan PKS Gak perlu diperlukan lagi Jadi kalau pun dia kalah Pasti akan segera bergabung Padahal sebelumnya Sudah ada perjanjian Di piagam Bahwa Nasdem PKS dan Demokrat Akan bersama-sama Nah pada saat Kocar kacir itu Kan Demokrat juga mental Kemana Demokrat? Harus memilih kan? Antara masuk ke Kubunya Mas Ganjar Atau ke Pak Prabowo Terus bagaimana Kemudian dengan orang-orang Memilih spektrum paling jauh Seperti Bung Refli ini Ternyata kemudian Ujungnya seperti ini Loh iya gak apa-apa Kalau itu kan pilihan pribadi Ini saya cerita Koronologinya Kenapa? Di spektrumnya udah ambil Paling jauh loh ini Iya Gak mau yang antara In between Iya kalau Anisnya Memang ada di spektrum Paling jauh Nah jadi pada saat itu Sudah kocar kacir Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pun Kan gak signifikan Artinya Pak Prabowo-nya Sudah bisa maju sendiri Jadi Pada saat itu Di September 2023 Jokowi sudah berhasil Merontokkan gerakan perubahan Secara elektoral Sehingga saya melihatnya Nanti Kan kita udah bisa Lihat ya Berarti kan kekuatannya ini Kalau misalnya saya jadi Jokowi Berarti gerakan perubahan selesai Berarti yang harus saya urus adalah Ganjar Mahfud Makanya kita lihat Secara kasat mata Bahwa Kalau Mas Ganjar Tiba di satu daerah Mas Ganjar pergi Pak Jokowi yang masuk Bukan Prabowo Bukan Gibran Ini teori canggih nih Pak Prabowo dan Mas Gibran Sampai 30 kali Menurut catatan kita Nah itu Masuk keluar masuk Keluar masuk Jadi Pak Prabowo Gibran Ini paling tidak lincah Tapi suaranya paling banyak Hanis dan Ganjar Paling lincah Suaranya lewat semua Pak Prabowo Gibran Nanti saya ulang ya Nah jadi Pada saat gerakan elektoral Perubahan Gerakan perubahan secara elektoral Sudah selesai Anda belum selesai tadi Ketika Mas Ganjar Misalnya masuk Lalu kemudian gak lama Pak Jokowi masuk Terus apa efeknya Apa yang dilakukan Dan apa efeknya Efeknya kan 16% Tapi apa yang dilakukan Kan biasa yang diselakukan Pak Jokowi Itu yang dilihat oleh masyarakat Makanya saya cerita Ujungnya aja Ujungnya kan 16% Jadi artinya Saya mau katakan bahwa Pada saat gerakan Perubahan secara elektoral Sudah selesai Maka yang akan diurus Oleh penguasa Ganjar Mahfud Dan itu diurus betul Bahkan terlalu berhasil Sehingga 16% Nah pada saat Pemenang Pak Prabowo Itu kan Banyak pendapat ya Ini pendapat juga Awalnya harusnya Kalau tidak diurus Dalam tanda kutip Bisa melebihi Loh kan Kalau kita lihat Secara kasat mata Kalau Komposisi Pilpres pertama Itu setiap calon Punya mantan Satu presiden Satu Punya presiden Satu Koalisi perubahan Punya SBY Ya Ganjar Mahfud Punya Ibu Mega Prabowo Gibran Punya Pak Jokowi Sebetulnya itu Pertandingan yang Sangat enak dilihat Tapi begitu dibuat Kocara kacir Dan Koalisi perubahan juga Mungkin Anteng-anteng aja Saat itu Ya kita itu udah bisa Lihat prediksinya Bahwa Oh Kartu trufnya di koalisi perubahan Hilang nih secara politik Karena SBY-nya pindah Terus mau ngadalin siapa Koalisi perubahan menangnya Kan kita udah bisa Lihat secara kasat mata Begitu Makanya Saya yakin betul Waktu itu di koalisi perubahan Pasti targetnya juara dua Supaya lolos perubahan Apa Ke periode kedua Sementara Genjar Mahfud Targetnya masih juara Makanya kemudian diurus Nah kalau kemudian Kejadiannya saat ini Adalah Bergabung semua Ya gak aneh Karena memang Yang sudah diprediksi Dari awal Akan Di luar ya PKS Gitu Dan Demokrat ternyata Menyumbang Angka luar biasa Buat Pak Prabowo Minimal klaimnya Begitu Dan Dibuktikan AHY-nya juga masuk Gitu kan Ke pemerintahan Jadi Kalau hal ini terjadi Hal ini Sebetulnya kita sudah bisa Baca jauh-jauh hari Nah apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan Pertama kali sebetulnya Sebelumnya Presiden-presiden sebelumnya Kalau merangkul semua ini Ya Itu biasanya di periode kedua Atau beberapa tahun Setelah Perjalanan Pemerintahan Tapi Pak Prabowo PKS menurut saya Belum bisa Diajak oleh Pak Prabowo Karena ada Pak Jokowi Tapi nanti Kalau sudah dilantik Mungkin itu beda lagi Oktober Oktober Ini saya teruskan lagi ya Tentang PKS Kan ada yang bilang Wah PKS gak mungkin Karena ada gelora Nanti gelora bisa marah Ya Ini mohon maaf Lair batin nih Teman-teman di gelora ya Buat Pak Prabowo PKS itu lebih berguna Di parlemen Daripada gelora Dia keluarnya gak Jadi kalau misalnya Pak Prabowo bilang PKS masuk aja Keluarnya mau marah-marah Terus mau keluar dari koalisi Wah Gak mungkin Paling ngedumel Lain Pak Prabowo Gitu-gitu aja kan Soalnya suaranya kecil Kayak ngomongnya Kayak Pahri Haunzad ya Ya enggak Makanya maksud saya Mau Mau ngomel-ngomel Kayak gimana juga Ya pasti Diam aja Paling Ya kalau PKS dapet Dua menteri Atau satu menteri Ya saya dapet tambahin lah Wamennya Paling kan negosiasinya begitu Nah Balik lagi ke tadi pertanyaannya Kira-kira kalau semuanya ada di dalamnya gimana Saya sih berdoa PDI Perjuangan dan PKS tetap di luar Karena ini bagus nanti ber-2029 Bayangkan saja Kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS berada di luar Sangat mungkin kan terjadi Rekonsiliasi ideologis Antara Islam PKS yang kanan banget ya Kemudian PDI Perjuangan yang nasionalis Yang katanya kiri banget Nah itu kalau dua-duanya bersatu Itu luar biasa Bayangkan kalau mereka bersatu di Jakarta aja PDI Perjuangan merah PKS putih Merah putih Jakarta Jadi Jadi Kalau kesannya PDI Perjuangan dan PKS Jadi solid gitu ya Nah ini jadi bagus juga menurut saya Dan gini loh Bang Aiman Dalam bisnis saja Dibutuhkan oposisi Kita masih ingat cerita yang terkenal antara Steve Jobs dan Bill Gates Pada saat Steve Jobs Datang ke Bill Gates bilang Anda harus kasih funding ke saya Kalau enggak Microsoft Tidak akan besar Karena tidak punya kompetitor yang seimbang Akhirnya diberikan lah itu ke Steve Jobs funding Apple Akhirnya Memang jadi pesaingnya Microsoft Itu di bisnis Sekarang Kalau dalam pemerintahan Tidak ada yang memiliki suara kritis Mau jadi apa pemerintahnya Dan itu justru bahaya Karena masyarakat pasti akan bertanya-tanya Bukan berbahaya Kualitas programnya itu siapa yang nilai IDPR tetap Ya kan senang sendiri aja Ayo kita buka Peresmian Bendungan Gunting pita Tepuk tangan Wah Tahunya enggak ada gunanya misalnya Terus mau tepuk tangan terus-terusan Kan enggak Misalnya sekarang kan banyak bandara juga yang begitu Akhirnya kan Internasionalnya dihilangkan gitu Kira-kira begitu lah Nah maksud saya adalah Tetap saya yakin Pak Prabowo butuh Kelompok kritis Kan enggak mungkin kemudian mengharapkan dari Sosok Arisasar Refli Harun Henry Satrio Tapi bisa kritis Itu-itu saja kan enggak Kalau masyarakat sipil kritis Itu kan Undang-undang ITE aja beres Kalau Bang Masinton kritis imun Sekarang Beberapa bulan lagi Enggak Ini kalau anggota DPR kritis kan Dia punya hak imunitas Jadi bicaranya enak Nah balik lagi Ke yang tadi adalah Kalau kemudian sekarang semuanya bersama-sama Gimana Pak Prabowo membuktikan Bahwa dirinya memang pantas sebagai presiden Karena harus ada yang Gini loh Kalau dalam lingkaran Memuji Misalnya sekarang Mana teman-teman mahasiswa Yang lebih Anda dengarkan Misalnya Babe Haikal memuji Prabowo Atau Haris Azhar memuji Prabowo Coba dijawab dulu Siapa Babe Haikal atau Haris Azhar Yang mana yang paling Yang paling enak didengerin Kan paling enak Haris Azhar Yang ngomong kan Kenapa Karena Babe Haikal sudah di dalam Jadi kalau ada program bagus Kemudian PKB tepuk tangan paling keras Gerindra tepuk tangan paling keras Golkar tepuk tangan paling keras Itu lah Biasa aja Tapi kalau kemudian dipuji oleh PDI Perjuangan Ini luar biasa Makanya gini Ada satu peristiwa lagi Yang menurut saya penting Pertemuan antara Prabowo dan Megawati Ini kan pertemuan Antara pemenang Pilpres Dan pemenang Pilek Dan belum terjadi Dan belum terjadi Karena ada variable Yang menurut saya Masih dipertimbangkan oleh Bumega Tapi variable ini Pastinya ingin dulu Ketemu Bumega Sebelum Bumega ketemu Prabowo Maksudnya Pak Jokowi Variable ya Oh iya Pak Jokowi ya Pak Jokowi Pasti ingin Dia ketemu duluan Sama Ibu Mega Sebelum Bumega ketemu Pak Prabowo Karena sebagai pemenang Pilek Kemudian ketemu Dengan pemenang Pilpres Ini kan lebih enak ngomongnya Makanya pengen tahu juga nih Mungkin Pak Jokowi Kalau bisa ini Baik-baik dululah hubungannya Supaya pada saat Pemenang Pilek Dan pemenang Pilpres Ketemu ya Kalau anaknya gak diajak Dia juga bisa tahu gitu Nah ini kan sebetulnya Sebuah kejadian yang Perlu lagi kita tunggu-tunggu Apakah kemudian PDI Perjuangan Akan masuk PDI Perjuangan ini adalah Satu-satunya partai politik Yang mendapat advantage Sebagai oposisi Dia menang Hat-trick Pilek Kemudian Kadernya bisa jadi Presiden Dua periode Jadi buat PDI Perjuangan Menurut saya Dia berada di oposisi Itu jangan-jangan malah Bagus buat dirinya Gitu Dia akan menunggu Posisi itu Setuju Babi juga bilang setuju Iya jelas lah Babi bilang setuju Karena kalau PDI Perjuangan masuk Kan ngurang-ngurangin Jatah kursi juga Ngurangi jatah Babi Jatah Babi Saya ke Bung Masinton Mumpung masih imun katanya Sampai Oktober masih imun ya Bung Masinton ya Setelah Oktober juga masih imun lah Imun terus Karena kan Pak Prabowo Pak Prabowo komitmen Tidak boleh ada yang takut Dan Sejahtera Sejahtera Enggak justru Bentar Bahagia dan sejahtera Bahagia dan sejahtera Bahagia dan sejahtera Ini penting Pak Prabowo yang saya ingat itu Bilang demokrasi tiga hal Melelahkan, mahal, dan berantakan Kalau menurut saya Jelas melelahkan Karena kita baru selesai pemilu Nanti mau ada pemilu nasional lagi Itu pilkada Makin melelahkan Kalau kemudian dia batasai-batasi Kalau gak dibatas-batasi Demokrasi gak melelahkan Mahal Karena dimodifikasi Sama aja kayak motor ya Motor tuh kalau kita beli Gak usah dimodifikasi Jalan tuh motor Tapi kalau kita tambahin Pelek racing Tambahin ini Tambahin itu Jadi mahal demokrasinya Tambahin pansos Nah iya itu maksudnya Ini memperjelas aja Jelas mahal Berantakan Ya Pak Prabowo Paling paham Kalau tentang berantakan Nah mudah-mudahan saja Ini ada Babe Haikal Supaya tidak mahal Tidak Apa namanya Tidak melelahkan Mudah-mudahan demokrasinya Jangan dibatas-batasi Bentar-bentar Pak Prabowo Bukan dalam rangka Mendefinisikan demokrasi Tapi beliau Sedang menjelaskan Demokrasi yang terjadi Akhir-akhir ini Ya dia lagi curhat Dan kemudian Dia simpulkan Ini perbaikan ke depan PR kita bersama Belum sempurna Dan ke depan Akan kita usahakan Lebih baik Itu yang dikatakan Itu gitu juga kali Tapi saya Dia bener kan Ngomong melalahkan Mahal dan merantakan Ini nih Bukan mendefinisikan Arti demokrasi Iya dia lagi curhat Dia lagi berkata Bahwa yang kemarin Demokrasi seperti ini Kedepan ini belum sempurna Masih perlu perbaikan Gitu loh Kalau dibilang itu Definisi beliau kan bahaya Beda kan Saya gak bilang definisi Beliau mengatakan barusan Iya dia mengatakan bahwa Kan bukan definisi Bukan definisi ya Oke Udah koalisi Udah koalisi Emang kalau yang tidak Aposisi itu Selalu mengklarifikasi Kalau ada kata-kata Yang salah sedikit Beda sama oposisi Santai Ayo Bang Masinton Yang akan oposisi Bang Masinton merevisi Atau santai Silahkan Tunggu-tunggu Biru muda nih Masinton kesini Biru muda Sama dengan Rensat Biru merah Oke guys Silahkan Apa yang mau ditanyakan apa Bung Aiman Mumpung masih imun Kira-kira Ini bukan soal pertanyaannya Pasti banyak Kira-kira PDIP Oposisi Atau koalisi Saya gak mau tanya itu Saya mau tanya tadi Ketika misalnya Disampaikan oleh Babe Tadi ya Bahwa Pak Prabowo ini Merangkul semua Sikapnya gimana Saya gak nanya PDIP Bung Masinton Pemimpin itu Harus merangkul Merangkul itu kan Dalam konteks Kebangsaan kita Memang harus Merangkul semuanya Nah apakah Merangkul itu Harus dalam Pemerintahan Kan tidak selalu begitu Nah artinya bahwa Selesai kontestasi Ya sudah Bersanding Selesai bertanding Selesai bertanding Ya bersanding Bersanding itu Bukan berarti Apakah Harus ikut Dalam pemerintahan Nah bagi saya Saya meyakini bahwa Demokrasi itu Ya mensyaratkan Ada oposisi Ada oposisi Berarti ada demokrasi Disitu Nah maka Dalam konteks Kenegaraan kita Ketata negaraan kita Menjadi penting Bahwa Oposisi itu Harus ada Begitu loh Nah apakah Nanti Empama PDI Perjuangan Akan Mengambil Sikap Sebagai oposisi Di luar pemerintahan Gitu ya Nah itu kita tunggu Sikap partai Tentu saya bukan Dalam kapasitas Menyampaikan Atau mendahulih Sikap partai Begitu Tetapi Dalam pandangan saya Penting Artinya dalam Kontestasi pemilu itu Pemenang Ya dia Membentuk pemerintahan Menyusun kabinet Apa segala macam Yang Belum menang Ya dia Bisa menentukan Pilihannya Untuk di Luar pemerintahan Pak Prabowo Sudah mau ketemu Dengan Bumega Tapi terganjal oleh Pak Jokowi Betul? Bung ini lah yang ngomong Saya gak tau Kalau ada ganjalan itu Tapi Bahwa antara Bumega Dan Pak Prabowo Itu Tidak ada masalah Beliau Temenan baik Ya Dan saling respek Saling menghargai Jadi saya rasa Itu persoalan waktu aja Oke Antara Mpama Bumega Pak Prabowo Beliau-beliau ada Ini kode keras nih Artinya PDIP Siap berkoalisi Dengan Pak Prabowo Tinggal tunggu waktu Iya Paling lama Oktober 2024 lah Tidak Saya kasih jawaban Pas jeda Sesaat lagi Di rakyat bersuara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Selamat menikmati